Seorang mahasiswa dibukul polisi saat demo di depan kantor OPD Pemkap Sumeneb, Jawa Timur. Aksi represif itu terekam kamera warga dan viral di media sosial. Video ini memperlihatkan detik-detik kericuhan demo mahasiswa di depan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Terlihat seorang oknum polisi memukul wajah seorang mahasiswa yang sedang diamankan polisi lainnya. Setelah memukul, oknum polisi tersebut langsung bergegas pergi dan mendatangi mahasiswa lainnya yang juga diamankan. Kericuhan itu bermula saat mahasiswa memblokada jalan dengan membakar ban. Polisi yang berusaha memadamkan api dihalang-halangi mahasiswa hingga terjadi kericuhan. Oknum polisi yang melakukan pemukulan tengah diperiksa di unit propam Polresa tempat. Jika ada unsur kesengajaan, maka akan diberikan sanksi. Kita Polresa menop saat ini sedang melarukkan klarifikasi dan pull bucket. Jika memang ditemukan ada anggota yang tidak sesuai prosedur pengamanan, jajaran Polresa menop sudah siap untuk melakukan pemeriksaan. Kita ada paminal, kalau memang nanti setelah kita lakukan investigasi seperti apa terkait anggota yang diduga melakukan kekerasan tersebut, akan kita tidak lanjuti dengan pemeriksaan oleh paminal. Sebelumnya sekelompok mahasiswa berunjuk rasa memprotes mangkraknya pembangunan dua pasar di Sumeneb pada Jumat lalu. Namun sayang, unjuk rasa itu berujung kericuhan.